KPU Temanggung menetapkan rancangan dapil dan kursi DPRD di Temanggung pada pemilu 2024 mendatang. Ketua KPU Temanggung Muhammad Yusuf Hasim mengatakan penyusunan daerah pemilihan dan juga jumlah kursi di Temanggung masih sama dengan pemilu 2019 lalu, yakni 6 dapil yang tersebar di 20 kecamatan dengan keterwakilan jumlah anggota DPRD 45 kursi. Lebih lanjut, Yusuf menyatakan prinsip kesetaraan nilai suara merupakan prinsip penataan dapil dengan mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 dapil dengan dapil lainnya. Oleh karena itu dilihat dari jumlah penduduk yang tidak ada perubahan sikrifikan, maka penentuan dapil dan jumlah kursi masih sama dengan pemilu 2019 lalu. Hanya tidak kita sampaikan ke publik, bahkan kami sampaikan lapor bahkan calon partai politik. Terima kasih dan pengumuman rancangan pemintahan daerah pemilihan. Jadi bukan hanya persoalan apakah sama dengan pemilu 2019, tetapi karena sudah diamanahkan di undang-undang 7 tahun 2017, kita harus ada 7 prinsip untuk penataan dapil yang sebut. Itu ini harus kita sosialisasikan, rancangan kita kepada publik supaya nanti untuk penetapan dapilnya sesuai dengan undang-undang 7 itu.